assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sejarahnya si hulk si hulk itu adalah pacakan saya di kandang jadi si hulk itu ini salah satu anaknya ini dengan saya yang koingon super speed jadinya seperti itu teman teman mukanya bagus sekali jadi sejarahnya si hulk itu dulu saya belinya dari antoni medan dari pjf dan dulu saya mintanya itu anaknya si piton dengan black bull jadi saya minta si hulk itu anaknya si piton dengan black bull jadi dua-duanya ini pakoy teman teman dua-duanya ini jenisnya pakoy jadi si piton itu pakoy dan sekarang si piton itu udah dibeli sama pak mister puadi dari banjarmasin ya kalau gak salah jadi udah dibeli sama pak puadi jadi si piton itu sekarang juga udah dikembang biakan disana dan nanti rencananya kalau ada rejeki juga nanti saya mau ambil lagi untuk apa pembaruan pacak tapi saya lihat juga ini perkembangan anak-anaknya si hulk teman teman jadi ini adalah salah satunya anak si hulk dengan biang saya yang koingon super speed tapi biangnya sayang udah mati teman teman jadi ini perpaduan antara mangon jadi biangnya itu mangon masih darah yokere kental sekali darahnya darah yokere karena saya beli itu masih mempunyai darah import darah mangon yokerenya jadi harganya juga cukup lumayan saya beli teman teman dan ini adalah anaknya ini seperti ini kakinya jadi ini anak si hulk dengan biang saya yang koingon super speed kakinya serem serem teman teman dan mukanya juga serem serem teman teman dan ini salah satunya warnanya seperti ini jalak atau widow teman teman jadi widownya kelas sekali alhamdulillah jadi mukanya juga serem sekali kakinya juga bagus sekali jadi mata patok kaki serasi teman teman jadi seperti itu kelihatan kakinya juga bagus dan mukanya juga bagus seperti ini teman teman nah ini adalah yang tiga dan ini yang salah satu ini yang satunya ini warnanya kelabu wiring kuning kelabunya wiring kuning teman teman jadi seperti ini ini gesit sekali jadi ini masih gesit sekali teman teman dan ini kelihatan badannya bagus sekali badannya proporsional sekali sayang sayangnya yang sebelah kirinya itu ada ada bogang atau ada apa kalau disini dibilangnya gagak lak teman teman jadi sayapnya ada kopong satu jadi seperti itu tapi alhamdulillah sehat-sehat semuanya teman teman jadi yang penting itu dulu teman teman apapun itu sayap adalah nomor dua yang penting mereka sehat dulu dan yang penting mereka nanti bisa bertumbuh dengan baik disini teman teman dan ini adalah si hulut jadi seperti ini penampakannya teman teman ini bagus sekali kakinya kaki hijau jadi kakinya kering sekali kakinya bagus sekali jadi mukanya juga bagus ini darah importnya masih kental sekali teman teman jadi seperti ini penampakannya saya ambil sengaja si hulut ini tadinya saya ambil dua ekor jadi yang satu itu wiring kuning tapi udah laku teman teman jadi yang kiri wiring kuning itu udah laku dengan harga yang cukup lumayan dan saya sisain satu ini jalak ini atau widow ini teman teman jadi bulunya kelas sekali mata juga bagus patok juga bagus jengger juga bagus jadi ini kelas sekali teman teman jadi bisa dilihat penampakannya matanya juga serem mukanya juga serem teman teman dan ini udah waktu itu waktu masih mudanya itu karena covid saya belum adu tapi untuk abarannya itu bagus sekali karena ada pukul satunya teman teman ada pukul jilingnya ada pukul apa kelayangannya juga jadi ini cukup lumayan makanya saya pacakin karena saya ambil darah importnya teman teman ini saya beli dulu waktu kecil ini cukup lumayan mahal harganya jadi saya ambil dua cukup lumayan mahal jadi saya ambil dengan harga IV-IV teman teman jadi seperti itulah penampakannya si hulut teman teman saat ini dan ini salah satu anaknya ini juga badannya bagus patok bagus kaki bagus jadi bulu juga bagus teman teman jadi patok mata kaki bulu tembus teman teman jadi bagus sekali ini penampakannya seperti ini jadi mudah mudahan di bertumbuh dengan baik dulu bertumbuh dengan bagus dulu badannya disini teman teman dan mudah mudahan juga mereka ini sehat selalu teman teman pagi ini juga saya sudah melakukan pelatihan untuk mereka jadi ada satu dua tiga empat lima ada lima ekor ayam saya sudah latih teman teman jadi alhamdulillah salah satunya ini teman teman ini adalah kelabu kelabu api saya jadi kemarin itu jempolnya sempat sempat cedera di abar karena tidak pakai karpet jadi sempat berdarah jempolnya dua-duanya kiri dan kanan teman teman tapi saat ini sudah sembuh dan nantinya saya akan abar-abar lagi karena ini nantinya akan saya persiapkan teman teman jadi seperti ini penampakannya teman teman alhamdulillah dia sehat kelihatan penampakannya bagus sekali dan ini adalah ayam muda saya ini juga masih muda teman teman jadi kelihatan sekali kakinya tajinya juga masih kecil masih kelihatan masih mudanya masih kelihatan dan ini umurnya sekitar 10 bulanan 10 bulan 11 bulan teman teman kurang lebih jadi seperti ini alhamdulillah dia juga sehat dan bisa bertumbuh dengan baik disini teman teman dan ini adalah si Zola saya jadi ini juga kemarin baru sekitar 2 minggu lah setelah pasca di training sama saya jadi keadaannya masih belum pulih belum pulih benar masih dalam keadaan seperti ini teman teman tapi alhamdulillah tetap sehat jadi mudah-mudahan tetap sehat selalu jadi keadaannya seperti ini dan ini ayam muda saya ini juga udah mulai saya pisik-pisik mudah-mudahan saya latih-lati jadi ini adalah yang mempunyai sisik katurangan beras tumpah jadi ini sisiknya beras tumpah teman teman jadi dan di samping beras tumpah juga ini ada sisik ada apa simbar jadi ada bulu simbarnya jadi di kakinya itu ada bulu simbar alhamdulillah lumayan jadi ini mempunyai 2 katurangan sekaligus jadi apa yang pertama itu adalah simbar ada bulu simbarnya di kaki dan yang keduanya adalah apa beras tumpah teman teman jadi ini mulai saya latih-lati jadi nanti insyaallah minggu depan atau minggu depannya lagi nanti saya akan coba training saya pengen lihat seperti apa penampilannya dan mudah-mudahan bisa sesuai dengan harapan saya teman teman dan ini adalah naksi besut jadi naksi besut jangan biang saya yang koing on super speed yang masih darah mangon yokere jadi mudah-mudahan sesuai dengan harapan saya dan nantinya bisa membanggakan juga teman teman oke teman teman sekian dulu video dari saya demikianlah konten saya pagi ini jadi mudah-mudahan video saya ini bisa dinikmati dengan baik dan mudah-mudahan video saya bisa menghibur teman teman sekalian dan sekali lagi buat teman teman di luar sana yang sudah selalu setia membantu saya dengan cara subscribe like, komen, dan share video saya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih berkat dukungan kalian saya tetap semangat dan buat teman teman di luar sana juga yang belum membantu saya dalam bersemangat membuat kontennya ayo bantu saya dukung saya monggo silahkan bantu saya dukung saya dengan cara subscribe like, komen, dan share video saya juga bermanfaat dan jangan lupa teman teman aktifkan tombol loncengnya jadi apabila saya mengupload video kalian bisa menonton lebih awal nah teman teman sampai jumpa di next video salam yang salam sehat dan sukses selalu dari Bandung wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati